Anu, banyak kelapa. Tino, tes, Mikno. Bicara utama. Oh sip, panter. Sip. Dari-dari. Salim dokter. Selamat malam. Salim dulu dong. Salim dulu. Salim dulu. Salim dulu semuanya. Salim dok. Nanti kita mesti membiasakan begini aja ya kayaknya. Kayak orang Jepang itu kan. Kalau ketemu orang itu enggak. Enggak bukang tangan, enggak dipeluk langsung. Enggak tau. Gini aja. Gini. Namaste. Malam dokter selamat hari. Salam. Ayo mana dokter Erik. EG. Sehat dok. Sehat. Sehat. Mana suaranya. Nyanyi dulu Pak O sambil tunggu teman-teman. Oh gitu ya. Nyanyi apa ya. Nyanyi dulu aja tak apa-apa. Suken talu. Ayo terus. Hati ini. Dr. Hamidah cek mik. Dr. Hamidah cek mik. Cek mik. Mida. Belum ya. Kayaknya masih mute itu. Sudah. 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 Sudah unmute. Sudah. 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 Oke kita mulai yuk. Dr. Hamid. Silahkan. Buka dulu ya. Bidok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir pada kesempatan meeting Zoom pada malam hari ini. Terutama kepada yang terhormat. Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yang Tua, Dr. Sulantari SPTHTKL. Terima kasih dok. Terima kasih. Yang akan berkenan memberikan mungkin sepatah dua patah kata. Untuk kami alumni dari angkatan 94. Sebetulnya ide ini bermula dari, ngobrol-ngobrol dulu ya dokter Andi. Ternyata akhirnya ya kita sebetulnya hanya refreshing ya supaya kita mungkin sharing dengan pengalaman dokter-dokter yang merawat pasien COVID-19 di rumah sakitnya masing-masing. Pada kesempatan malam hari ini sebetulnya kita bergabung beberapa narasumber yang sangat luar biasa, yang memang ahli di bidangnya. dokter Krishna, spesialis paru, kemudian juga dokter Hamida, kemudian ada dua dokter radiologi juga yang mungkin nanti bila berkaitan dengan gambaran radiologi, dokter Dwi Ari Chandra dan dokter Trilia Purnia Sari ya. dokter Trilia, dokter Trilia sudah kejoin belum ya? Sudah ya? Dokter Trilia Purniati ya? Alhamdulillah sudah bisa join pada kesempatan malam hari ini. Ini pengembiranya dokter Tanto Mana, dokter Cimos, dokter Ayu, terima kasih semua sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ucapkan takobalaullohu minna wamingkum, takobala ya karim, minal aidin wal faidin, semuanya. Sekaligus juga ini halal-bialal untuk semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Untuk tidak memperpanjang kata, karena nanti akan ada dua pembicara pada malam hari ini, selain juga ada diskusi. Pertama, kami persilahkan kepada Ibu Dekan untuk memberikan sambutannya pada malam hari ini. Ada waktu 15 menit, Budekan, kepada dokter. Lama, lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Untuk dokter Silantari. Terima kasih Ibu Dekan, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Salam sehat untuk alumnus 94. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua usaha yang sudah diupayakan agar bisa dilaksanakan acara webinar malam hari ini. Pasti tentu karena semua ikut berpartisipasi. Saya sangat bangga bahwa alumni 94 bisa berkumpul. Ini sudah 43 orang. Ya, 43 orang. Mudah-mudahan semakin banyak karena memang apa yang akan disampaikan malam hari ini saya sudah dengar dari dokter Herin sedikit berkilas bahwa ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan kita sebagai dokter ini memang harus selalu hati-hati, harus selalu waspada. Karena COVID ini memang bisa membuat orang menjadi lebih kuat, lebih tough, lebih sabar, tapi juga bisa yang sebaliknya. Bahwa Aina jadi marah-marah saja terus ya. Dan kemudian berperasangka yang begini, yang begitu Aina menimbulkan kekhawatiran. Jadi apa yang akan disampaikan malam hari ini saya sangat appreciate dan mudah-mudahan nanti juga dari alumni FKUHT yang lainnya kita juga melaksanakan acara-acara demikian yang pasti bisa berguna. Nah mungkin nanti kalau yang lainnya nanti suatu saat kita ada acara lagi yang berikut mungkin ada tanggal 14, mungkin ada tanggal berapa lagi. Nanti akan diundang semuanya. Dokter Herin nanti tolong dan satu lagi titipan kami dari FKUHT tentang Recher Study tadi. Jadi nanti ini juga kembali Dokter Herin selaku sekarang Dokter Herin sudah WD3. Ini yang ikut mengurus tentang alumni. Tapi mungkin nanti dimulai dari alumninya Dokter Herin. Semuanya bisa dilacak lah istilahnya ya. Bisa dilacak di mana keberadaannya dan kondisinya bagaimana. Syukur-syukur semuanya sudah pastinya saya berdoa semuanya sudah menjadi orang-orang yang sukses. Sukses dalam bidang apapun, di dalam profesi, maupun kadang-kadang ada hal lain yang bisa di-share untuk teman-teman yang alumnus FKUHT. Sekali lagi untuk acara malam hari ini semoga bermanfaat dan mungkin kepada Panitia yang Dokter Andi ya, yang sebagai ketua. Sebagai ketua, saya ucapkan terima kasih untuk inisiatifnya melaksanakan webinar ini. Meskipun ini hari malam minggu ya, semuanya merelakan waktunya, meluangkan waktunya sekalian untuk silaturahmi tadi karena masih dalam koridor kita berhari raya lebaran, merayakan hari raya lebaran. Mudah-mudahan semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kita semua dalam rangka pandemi yang juga tidak, Indonesia ini tidak lepas dari hal tersebut, khususnya Surabaya. Tapi ini tadi ada juga yang dari Balikpapan ya. Balikpapan, kemudian Jatin yang banyak, Banjar Masin, Bali lagi, mana lagi? Maluku, Sumatera ada nggak ini Sumatera? Aja, Papua ada tuh Dok. Papua, yang ke Sumatera, yang ke Barat ada nggak ini? Ya mungkin menyebar di seluruh Indonesia. Ada ya, mudah-mudahan lewat webinar ini semuanya juga bisa saling tatap muka, jadi kita menjadi lebih kreatif ya sepertinya ya, dipaksa menjadi lebih kreatif gara-gara pandemi COVID, tapi ya kita ambil hikmah positifnya semua, semoga bisa lekas terselesaikan, selesaikan meskipun kita nggak tahu kapan waktunya, dan yang paling penting adalah dokter-dokter harus menjaga kesehatan tubuhnya dengan berolahraga, jejemuran pagi hari, ya 15 menit, 20 menit. Ini kita dokter sering, saya sendiri baru sadar 100% setelah justru malah pandemi ini, karena pagi hari kita sudah mau cari aja tuh matahari, kemudian kita olahraga, kemudian juga makan minum yang baik, yang banyak sayur, banyak buah, banyak yang bergisi, kemudian juga istirahat yang cukup, dan yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah hati yang tetap gembira, hati yang tetap suka cita dalam keadaan apapun. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia ini makhluk yang punya sifat daya adaptasi paling besar. Jadi kalau sampai kita tidak bisa, berarti mungkin daya adaptasi kita yang harus dicas. Adaptasi terhadap apapun dalam kehidupan ini, dan kita diberikan itu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan selalu bisa tetap bergembira, meskipun dalam kondisi seperti ini, masih tetap selalu berdoa, dan tetap mengucapkan syukur semuanya. Seperti yang sekarang terjadi, kita sudah coba 52. Syukur semuanya bisa dalam keadaan kondisi sehat. Itu yang saya ingin sampaikan, jagalah kesehatan semuanya, kita menambah ilmu malam hari ini, menambah refresh atau silaturahmi tadi, mudah-mudahan itu semua bermanfaat. Sekian dari saya, dan sekali lagi Dr. Andi, Dr. Hairin, dan semua panitia yang sudah mengupayakan webinar ini dapat berjalan dengan, dapat dimulai dengan baik, dan nanti diakhiri dengan sangat lancar, tidak ada gangguan signal di mana-mana, sehingga semuanya bisa diserap malam hari ini dengan baik. Terima kasih sekali lagi atas nama FKUHT, kami juga ingin mengundang nanti para alumni FKUHT, apabila ada acara di FKUHT, monggo untuk mengikuti acara tersebut. Jadi kita sudah ada yang akunnya bisa untuk seribu orang, jadi nanti kita akan manfaatkan, mau kegiatan apa lagi yang bisa sampai mencakup untuk seribu orang, untuk alumni UHT maupun itu untuk mahasiswa, untuk dosennya, dan yang penting adalah selalu tersenyum. Itu pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara webinar, silakan untuk dibuka. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak. Budekan. Jangan lupa teman-teman ya, selalu tersenyum. Untuk mempersingkat waktu, jadi nanti kita akan diskusi sesudah dua pembicara terlebih dahulu, menyampaikan sedikit materinya pada kesempatan malam hari ini. Untuk kesempatan yang pertama itu untuk dokter Krishna Indrawanto, SPP ya dok. Ini alumni UHT 94. Tadi beliau saya tanya tentang CV-nya, sangat singkat sekali. Hanya diberikan alumni 94 dok, dari RSUD sekarang ya. Beliau dinas di RSUD Caruban, Madiun. Mungkin MKUHT juga ada di sana ya dok, DM kita ada di Madiun. Ada, ada. Sudono. 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 Beliau di RSUD Caruban ya. Caruban ya. Nggak, RSUD Caruban. Untuk dokter, nanti karena langsung lanjut ke dokter Hamida, baru nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawabnya sesudah dua materi, karena materinya akan nyambung antara dokter Krishna dan dokter Hamida. Berikutnya saya bacakan untuk yang pembicara kedua, itu CV-nya nanti adalah dokter Hamida, SPP juga, alumni juga 94. kemudian lulus pendidikan spesialis paru dari FKUNER 2010, beliau bekerja di RSUD Gambiran, Kota Kediri. Ya, mulai dari lulus tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan juga di Rumah Sakit Aula Sifat, Kabupaten Kediri, serta beliau adalah konsultan paru di Rumah Sakit Darurat COVID, di Rumah Sakit Kili Suci, Kota Kediri. Itu nanti untuk pembicara kedua. Jadi, untuk yang pertama, kami persilahkan dulu. Monggo, dokter Krishna, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua semuanya. Kalau melihat, kalau mendengar dokter Sulantari, saya pernah bekerja di Rumah Sakit Efraim, di Lanut Iswayudi, kebetulan waktu itu Direktur Rumah Sakitnya THT juga, dokter Harowi. Itu ternyata kenal dengan dokter Sulantari. Iya, betul. Dokter Harowi. Belianya masih ini, masih kepala di sana. Betul, dok. Belian pindah ke Jogja, ya. Jogja ya, dokter Harri, ya. Oh, pindah ke Jakarta, dok. Oh, Jakarta. Jakarta, ke Asubdis, Jakarta sekarang. Oh, oke, oke. Salam, dokter. Dokter Krishna, mohon izin. Ini dokter Andi, kita foto dulu ya. Mohon kameranya dibuka. Ini untuk foto awal dulu. Nanti mungkin biasanya gangguan singal, dan seterusnya nanti orangnya beda dengan di akhir sesi. Ya, kita foto dulu untuk di awal dulu sebelum dokter Krishna menyampaikan materinya ya. Mungkin yang belum dibuka, monggo silahkan dibuka dulu. Saya screen shoot dari tempat saya ya. Ini untuk ya. Tersenyum. Tersenyum-senyum. Jangan lupa tersenyum. Berikutnya. Ayo, Iliyin. Wow. Iliyin kemana ya? Yin? Ini dari Terenggale Iliyin. Dokter Hamidah. Sebentar ya. Yang ke halaman kedua. Eki juga ada. Alhamdulillah banyak yang gabung pada malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jih, terima kasih banyak. Monggo, dokter Krishna. Maaf, menyelah. Belum lupa. Belum lupa, betul. Ya, betul. Saya lupa. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dikirimkan di email atau di WA saya share. Saya kirim di WA ya. Ya, siap. Dr. Mida juga monggo mungkin kalau dikirim di WA nanti saya yang share screen materinya. Oh, Dr. Mida bisa di sini ya? Bisa, sudah bisa dia. Beliau sudah bisa. Oh ya. Berarti... Saya kirim ke grup ya. Ya, Dr. Mida nanti sudah langsung saja. Sudah. Oke, sebentar saya unduh dulu. Oke. Siap. Tidak. 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 belum masuk ya sudah dokter sudah masih belum atau kirim ke saya juga tidak apa-apa kirim ke saya sekalian bentar ya oh ya sudah masuk lucu deh inok yes 7 tahun lulus gak pernah pegang laptop ketahuan ya ketahuan ya jadi gapek siap-siap saya download dulu di tempat saya kalau Bu dosen Bu dosen buka laptop terus wajib wajib hukumnya wajib ini selamat buat teman-teman yang masih bertugas dinas ada yang praktek tuh ada yang di UGD juga selamat bekerja siap-siap siap-siap di UGD itu Mas Tanto di UGD kayaknya tuh gambarnya ada dokter Ati Rahmi angkatan 2000 dari Banjarmasin oh Banjarmasin ini kah ya 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 materinya ini dokter ya dokter mohon maaf saya itu novel coronavirus memang jadi suatu keluarga coronavirus yang baru sehingga belum bisa diberi nama sehingga namanya adalah muncul pada tahun 2019 yang disebut dengan COVID-19 slide jadi sebenarnya coronavirus ini manifestasi klinisnya pada manusia itu itu sebenarnya sama dengan penemoni yaitu penemoni seperti CAP HAV dan VAP tergantung dimana dia munculnya bisa menyerang pada semua generasi baik tua muda maupun pada bayi tetapi terbanyak itu ternyata dari penelitian adalah pada dewasa muda dan tua kenapa kok jarang jadi pada anak memang pada kasus anak sangat jarang kita temui di Indonesia ini karena ternyata di anak itu reseptor pada seluruh nafas terhadap reseptor H2 yang diinginkan sebagai reseptor daripada coronavirus ini sangat sedikit sehingga jarang sekali mengenai pada anak dan balita itu jawabannya sedangkan penyebab-penyebab kematian pada coronavirus ini kebanyakan disebabkan karena adanya faktor comorbid pada pasien tersebut beberapa waktu lalu mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari pernah mengatakan dari balik tahanan kotanya bahwa apa benar coronavirus ini membunuh karena kenyataannya bahwa coronavirus ini membunuh hanya sekitar 3% jauh di bawah kematian yang disebabkan karena TBC paru kanker paru atau pada saat yang dulu adalah avian influenza tapi kenapa kok kasus kematian di dunia sangat tinggi pada beberapa kasus di Itali di mana WHO menyatakan bahwa dilarang untuk melakukan otopsi pada pasien jenazah coronavirus itu ternyata pemerintah Itali melanggar himbawan dari WHO dan ternyata dokter-dokter forensik di Itali itu mendapatkan bahwa kematian daripada pasien-pasien di Itali itu selain disebabkan karena faktor comorbid karena jumlah penduduk di Itali itu lebih banyak pada usia geriatri dibanding usia muda selain itu ternyata hasil otopsi mengatakan bahwa penyebab kematiannya bukan dari corona tapi penyebabnya dari bakteri nah inilah yang dipertanyakan daripada mantan menteri kesehatan kita Siti Fadila Supari apakah memang betul penyebab kematiannya adalah dari corona atau hal yang lain slide ini hanya contoh saja pada awal-awal dari kasus-kasus coronavirus di dunia ini ini sudah tidak valid lagi data ini karena ini awal-awal dari kejadian sekitar Desember 2019 dimana kasus corona di dunia ini dimulai dimana yang paling terbanyak terkena adalah dari Wuhan yang disinyalir dari karena kebiasaan orang-orang dari kota Wuhan tersebut memakan makanan dari hewan liar yang mentah tetapi itu masih disinyalir belum kenyataannya karena banyak sekali isu-isu di dunia ini yang menyebab yang mengarah ke apakah benar daripada coronavirus itu merupakan suatu senjata biologis atau memang betul dari mutasi daripada virus daripada corona tersebut karena memang virus corona tersebut memang sudah ada dan sering menyebabkan daripada infeksi saluran nafas atas dari manusia pada sebelum terjadi COVID-19 ini slide-nya lanjut kok dia hilang bentar dok dia muncul pesan ya silahkan lanjut ini juga laporan yang perjalanan coronavirus dari Wuhan sampai menyebar ke seluruh dunia yang semuanya disebarkan melalui human to human walaupun pada kenyataannya ternyata di dunia ini pernah dilaporkan adanya soal seekor kucing yang terkena coronavirus yang kucing tersebut merupakan peliharaan dari seorang pasien yang memang COVID-19 positif itu satu-satunya kasus di dunia dan sembuh kucing tersebut berarti berarti ternyata coronavirus ini masih bisa disebarkan dari human to animal padahal awalnya bahwa coronavirus berarti kalau memang dari human ke animal berarti kemungkinan awalnya yang dari Wuhan itu dari hewan liar ke manusia itu bisa dibenarkan tetapi ini kasus yang sangat sangat jarang yang terbanyak di dunia adalah dari human ke human yang melalui droplet infection atau dari kontaminasi dari langsung atau per kontinuitatum slide ini laporan saja yang sudah lama sudah tidak valid slide dari awalnya yang mulai dari China sampai ke seluruh dunia ini kasus-kasus di beberapa negara saja jadi ini satu kasus dari pulang dari Wuhan terus pulang ke Amerika biasanya dibawa oleh turis atau dari orang-orang yang berpergian untuk melakukan perjalanan untuk pekerjaannya slide ini sama kematian terkait penemoni novel coronavirus terus dari awalnya jadi ini tingkat kematian itu sebenarnya kecil sekali hanya 3% sehingga Nyonsewu dulu awal-awal Menteri Kesehatan kita Dr. Terawan itu maaf mengentengkan menggampangkan kasus NCOV19 ini dulu sampai dibuat meme dengan gambar Dr. Terawan bahwa ah nanti juga sembuh sendiri tapi lama-lama semakin merebak dan semakin menjadi-jadi coronavirus ini tingkat kematian begitu tinggi sampai-sampai banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan kita yang khususnya di luar dokter spesialis paru itu terkena seperti Dr. Bedah THT anestesi dan yang lain-lain belum lagi dengan tenaga perawat kita itu banyak sekali yang memang sudah meninggal mungkin mereka tidak siap dengan APD dalam menangani pasiennya berbeda dengan memang dokter-dokter yang khusus untuk menangani di ruang isolasi atau memang menangani untuk kasus-kasus NCOV-19 ini yang mereka sebelumnya memang sudah prepare dengan menggunakan APD yang mumpuni untuk melakukan penggambatan droplet infection ini slide nah ini koronavirus ya jadi koronavirus merupakan virus zoonitik memang dari hewan liar yang transmisi dari hewan ke manusia awalnya dari hewan ke manusia ini yang ditanyakan oleh dokter Siti Fadila apa betul dari hewan ke manusia karena apa karena kenyataannya saat ini larinya ke human to human bukan dari hewan ke manusia lagi banyak hewan yang tidak terkena atau memang tidak diperiksa bisa jadi tapi sampai hari ini kebanyakan adalah bukan dari hewan ke manusia karena kenyataannya banyak tenaga kesehatan atau banyak orang-orang yang melakukan aktivitas di luar rumah tanpa menggunakan APD itu terkena dari sesama manusia itu yang masih jadi pertanyaan ingat bahwa dahulu kita masih pernah ingat menangani kasus avian influenza sekitar mungkin 10 tahun yang lalu itu dokter Siti Fadila Supari mengatakan dia punya sebuah kartu kunci kartu truf yang bisa melawan WHO saat itu dimana bahwa saat itu bahwa avian influenza itu tidak disebabkan dari apa yang dikatakan oleh WHO dan ternyata hal itu bisa dipastikan kebenarannya karena beliau memiliki data valid dari ahli-ahli viral di Indonesia yang ternyata beliau juga didukung oleh beberapa negara besar di dunia ini untuk melawan WHO dan mungkin itu yang menyebabkan beliau berada di balik penjara saat ini slide ini salah satunya justru dari hewan liar bukan kelelawar tetapi dari ular slide ini sebenarnya hanya kalau kita bicara secara luas bahwa adanya kejadian luar biasa COVID-19 ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita dari awal seharusnya sudah menjaga diri apa yang kita makan apa yang kita sentuh itu semuanya seharusnya dalam kondisi kita steril atau paling tidak kita dalam kondisi sudah yakin bahwa ini bagus baik slide ini penularan daripada coronavirus melalui transmit dari manusia ke manusia yaitu melalui droplet infection yaitu batok jadi gini kita bicara saja tidak usah batok atau bersin itu sudah cukup menularkan daripada droplet infection coronavirus jadi yang paling ringan itu adalah bicara yang kedua adalah bersin yang ketiga adalah batok itu yang paling banyak menyebabkan terjadinya droplet infection sehingga fungsi daripada masker paling tidak itu untuk menghambat penularan tersebut walaupun tidak 100% mengapa karena masker N95 pun ya masker N95 pun ternyata disinyalir masih bisa meloloskan daripada viral daripada NCOV ini kenapa N95 ternyata diteliti itu hanya bisa menyaring memfilter viral atau partikel-partikel yang ukurannya di atas 450 mikron sedangkan COVID ternyata masih dibawa 450 mikron tetapi tentunya daripada kita tidak menggunakan maka tetap kita gunakan N95 tetapi ternyata yang saya ketahui masker N95 pun itu ada type-nya ada tipenya kalau tidak salah ada tiga tipe itu yang jadi masalah apakah kita sudah sesuai dengan tipe N95 karena yang kita ketahui saat ini bahwa masker N95 di pasaran sangat susah didapat sekarang yang paling gampang didapat adalah masker bedah masker kain dan masker KN95 saya tidak tahu bedanya antara N95 dan KN95 apakah ada bedanya jelas memang negara pembuatnya berbeda N95 3M kebanyakan one mat yang mungkin dibuat di luar China dengan KN95 yang beredar banyak yang dari mat in China yang kedua adalah kontak dekat personal jadi kita berjabat tangan atau bersentuhan terus bersentuhannya berjabat tangannya tidak ada masalah masalahnya adalah apabila tangan kita terus kucek-kucek mata atau memegang daripada mukosa hidung jadi mukosa intinya nah itu yang akan menyebabkan perpindahan viral dari mata dari tangan kita ke mukosa mata atau mukosa hidung kita yang akan menyebabkan si virus akan merupakan menjadi port di entry daripada virus ke dalam tubuh manusia yang ketika kita benar fesis sama ya kalau kita pegang fesis juga sama saja bisa masuk ke kalau kita pegang telet door tidak kucek tangan mukosa kita maka menjadi port di entry dengan catatan ya bahwa coronavirus ini itu banyak sekali yang beberapa kolegium khususnya dari PAPDI dari Perimpunan Alipenyakit Dalam Indonesia mengatakan bahwa coronavirus itu merupakan mereka menyebutnya 1000 face of corona jadi coronavirus merupakan suatu viral yang akan menyebabkan simptom pada pasien yang terkena bermacam-macam klinis kejala klinis awalnya awalnya pertama kali ditemukan itu batuk pilek flu leg syndrome sampai ke arah sesak bila terjadi penemoni yang berat dalam perjalanannya teman-teman penyakit dalam paru di Indonesia itu banyak sekali yang men-share pengalaman-pengalaman pribadinya dari pasien-pasien yang diarawat bahwa banyak sekali pasien-pasien yang diterima dengan gejala gastroenteritis akut berupa diare akut yang awalnya diduga hanya GEA itu ternyata diobati tidak membaik dan akhirnya dilakukan swab pada anus ternyata positif sehingga semakin lama semakin rancu dan membingungkan koronavirus ini ternyata bisa menyebar ke dalam semua organ tubuh manusia gitu ya jadi ternyata ada beberapa reseptor dalam tubuh manusia yang sangat disukai oleh koronavirus sampai-sampai setelah diteliti hampir semua organ tubuh manusia bisa terkena koronavirus kecuali penyakit sinusitis karena ternyata di sinus tidak ada reseptor yang diinginkan oleh koronavirus dan MPMA paru dua itu selebihnya bisa itu yang akan menyebabkan sangat sulit kita mendiagnosa saya sendiri semakin lama semakin sulit dalam mendiagnosa koronavirus ditambah dengan akurasi daripada rapi tes COVID-19 ini yang sangat-sangat di bawah 30% bahkan ada yang bilang 5% sampai-sampai saya pernah baca di media bahwa India membatalkan pemesanan rapi tes dari Cina karena validitasnya hanya di bawah 5% slide ini hanya teriasa untuk deteksi pemisahan pasien curiga infeksi koronavirus kalau kalau pasien ini datang dengan kondisi fever raninus terus batuk sakit kepala sesak ya maaf mungkin gampang sekali kita mengarahkan ke sana tetapi kenyataannya pasien yang kita rawat di ruang isolasi itu banyak sekali tidak menunjukkan gejala laboratorium normal yang kita ketahui selama ini viral infeksi menyebabkan leukopeni limfositopeni jawabannya sekarang tidak lagi yang menyebabkan gambaran pneumonia ground glass appearance pada gambaran CT scan maupun pada gambaran fototorak juga tidak kita temui dan ini terbukti di lapangan saya memiliki beberapa pasien dengan swab positif rapid test positif dan hasilnya semua lab semua klinis tidak menunjukkan ke arah coronavirus sama sekali itu yang membuat kita menjadi bingung dan akhirnya lama-lama kita menjadi pasrah slide ini triase aja ya triase defini surveillance jadi kasus ini bagaimana kita memisahkan mana kira-kira ini menunjukkan coronavirus atau ini bukan coronavirus tetapi sekali lagi saran saya saat ini sama seperti Surabaya yang sudah ditegaskan untuk semua tenaga kesehatan sebaiknya menggunakan APD level 3 kalau kami masih level 2 karena kasus kami juga tidak sebanyak di Surabaya tetapi sepertinya sudah sangat tidak memungkinkan lagi kalau kita menggunakan masker bedah saja karena apa sulit untuk mendeteksi daripada simptom daripada coronavirus ini untuk saat ini karena semakin rancu dengan gejala-gejala yang lain selain ini sindrom aja dari penemuan ringan berat ARDS sepsis dan shock sepsis untuk kami yang di Madiun sampai yang di Sudono sekalipun kami sudah siap dengan menggunakan tim kami sudah siap untuk memberikan alat bantu nafas berupa ventilator mekanik kami sudah beli alatnya baru tapi sampai hari ini belum pernah kami berikan kami sudah berdiskusi dengan teman sejawat anestesi jawabannya tidak berani memakai alat karena yang pertama efektivitas daripada pemakaian mekanik ventilator tersebut pada kasus-kasus ARDS atau gagal nafas itu sangat tidak efektif mengapa? karena ternyata alveol yang merupakan pusat tempat perfusi-difusi dari O2 menjadi O2 dan CO2 yang harus ditembus oleh alat ventilator dengan menggunakan PIP ternyata tidak bisa menembus mengapa? karena disitu ternyata tersumbat oleh jaringan seperti kolagen yang sangat kental jadi percuma sekali kita menggunakan ventilator itu kecuali memang VT-VT kita menggunakan untuk alasan kemanusiaan tetapi pada kenyataannya alat ventilator yang harganya miliaran tersebut sekali pakai untuk kasus koronavirus maka dia tidak bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus yang lain karena teman sejawat mengatakan masih bingung ini harus sterilisasi bagaimana memang dikatakan bahwa 14 hari masa inkubasi 14 hari daripada koronavirus itu bisa mati sendiri jadi safe limiting disease tapi apakah ini bisa terjamin karena ternyata kenyataannya ada beberapa teman sejawat yang melaporkan bahwa setelah perawatan 58 hari di ruang isolasi ternyata swab daripada pasien yang positif koronavirus tersebut masih tetap positif dengan segala pengobatan karena sampai hari ini tidak ada obat yang spesifik untuk mengatasi daripada koronavirus tersebut semuanya hanya bersifat untuk simptomatis atau untuk penyakit-penyakit komorbitnya atau penyakit-penyakit penyertanya kita lewati saja ini nanti bisa dijelaskan dari dokter Ari dan dokter Trilia dilanjutkan saja ini implementasi pengendaliannya untuk penjagaan untuk PPI jadi untuk menjaga dari five moment untuk hand hygiene terus kita menggunakan APD yang mumpuni terus pembersihan daripada area-area yang terindikasi oleh koronavirus tersebut terus untuk pembuangan limpa medis dan sterilisasi daripada alat medis dan yang paling penting yang tidak diungkapkan di sini adalah tata laksana dari pemulasaran jenazah pasien ODP PDP dan positif confirm coronavirus itu sangat penting sekali karena ini sangat berhubungan dengan stigma masyarakat banyak sekali penolaan daripada masyarakat terhadap kasus-kasus pemakaman jenazah dan banyak sekali apa namanya yang sudah dikatakan bahwa ini sudah dibungkus plastik sudah macam-macam sudah ditutup peti tapi keluarga masih menolak dan masih ingin untuk mengafani sendiri daripada atau memandikan sendiri daripada pasien jenazah confirm koronavirus lanjut slide ini PPI ya tadi yang sudah dijelaskan dari teriase dari awal terus sampai mencegah transmit droplet terus pencegahan kontak dan penerapan pencegahan airborne seperti yang Dr. Johan tadi katakan bahwa kita harus betul-betul untuk ruang isolasi itu bisa kita gunakan tekanan negatif tetapi memang untuk ruang bedah itu sangat sulit sangat sulit nggak semua rumah sakit bisa ada yang memang kita kita sarankan untuk sebelumnya prepare kalau memang kasus emergency dengan COVID confirm tim medis menggunakan semuanya menggunakan APD level 3 tetapi mereka tidak memiliki ruang recovery room atau yang lain yang dapat mumpuni untuk menerima pasien post-op jadi susah memang ini di rumah sakit banyak sekali kasus-kasus bedah yang akhirnya diskedul ulang karena memang keterbatasan fasilitas slide ini penggunaan robot atau isoport ini merupakan alat transportasi untuk memindahkan pasien dari area misalkan UGD ke ruang isolasi atau dari ruang isolasi ke ruang radiologi untuk lakukan CT scan atau dari isolasi ke ruang operasi dan sebaliknya kita mungkin untuk isoport bisa tapi untuk robot masih belum ada di Indonesia slide ini untuk laboratorium kita mungkin belum ada ya untuk dari 94 yang patologi klinik ada ya sepertinya kalau tidak salah dokter Harian ya mungkin ya ini bisa dijelaskan mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa diagnosa laboratorium untuk dokter Harianna kalau ada bisa ada jelaskan kalau belum mungkin saya sedikit menjelaskan saja bahwa pengumpulan specimen daripada untuk COVID-19 ini bahwa diagnosa pastinya adalah dengan swab urfaring dan nasofaring itu penyimpanannya kalau belum bisa dilanjutkan ke balai lab besar itu biasanya kita simpan di minus 4 derajat celcius selama 3 hari terus segera mungkin kita kirim ke sana itu namanya ada VTM VTM itu viral transport media yang kita kirim ke balai lab besar cuman sekarang ini sementara masih lama sekali ya untuk menunggunya sementara saya masih menunggu hasil swab ini sekitar 2 minggu paling cepat pernah sih 1 minggu tapi lama-lama juga 2 minggu belum lagi keterbatasan regen PCR di Surabaya yang sempat kosong Dr. Hamida terus ini terapi supportif terapi nanti Dr. Hamida terapi Dr. Hamida untuk dilanjutkan mungkin itu sementara dari saya maternoon bisa dilanjutkan oleh Dr. Hamida untuk selanjutnya terima kasih waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Dr. Krishna Indrawanto mungkin untuk berikutnya Dr. Hamida langsung share screen sendiri ya dok jadi ini saya stop share dulu mohon silahkan langsung dilanjutkan Dr. Hamida kok gak bisa bisa tadi sudah bisa bentar kok host disable partisipan screen sharing ya ya share screen bawah sudah share screen muncul tulisannya host disable partisipan screen screen sharing coba coba lagi dok coba lagi dok coba lagi ya ah ya 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 sudah siap sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan mau lanjutkan tadi Dr. Inok eh Dr. Inok Dr. Krishna sudah panjang sudah panjang lebar menjelaskan definisi gejala klinis pemeriksaan nah sekarang saya tinggal protokolnya suara saya kedengeran ya cukup jelas oh cukup jelas ya ya sekarang bagian saya adalah protokol tata laksana covid tadi tadi sudah diceritakan dokter krishna dengan sangat gamblang ya coronavirus ditemukan tahun 2019 makanya kita namakan covid-19 sekarang kita ngomongnya terkenalnya istilahnya covid-19 ya karena ditemukannya pada tahun 2019 pertama kali ditemukan di Wuhan China kemudian WHO per 11 Maret menyatakan bahwa coronavirus atau covid-19 sebagai pandemi global kenapa disebut pandemi global karena sudah menginfeksi hampir di seluruh dunia ya di Indonesia sendiri mulai ditemukan kasusnya per 1 Maret sampai awal-awal Maret ini adalah ultra ini banyak kayak paku-paku ini ini namanya spike glikoprotein dia punya membran ada nukleoprotein dia merupakan RNA ya bukan DNA tapi RNA punya entilop ada hemaglutinin esterase ini transmisinya tadi sudah diceritakan yang awalnya dari ditengarai dari hewan kemudian akhirnya menginfeksi manusia dan akhirnya human to human dan akhirnya menjadi pandemik di dunia penularannya adalah lewat droplet droplet ini agak di WHO dikatakan bahwa covid ini bisa sebagai airborne sebagai airborne tetapi kita dari PDPI sendiri antara airborne atau droplet kalau kita dari paru masih kalau menurut saya masih droplet karena koronavirus itu tidak kuat melayang-melayang di udara cukup lama dia bisa dia tidak bisa hidup tanpa media jadi dia bisa hidup kalau ada medianya misalkan droplet ke meja ini kalau meja tidak dibersihkan tangan kita menyentuh meja tidak cuci tangan dan akhirnya menyentuh mukosa mata mulut hidung akhirnya bisa masuk masuk ke saluran pernafasan kita saluran penamputan atas dan kemudian ke bawah atau melalui percikan langsung makanya sekarang harus pakai masker karena banyak OTG karena covid itu virus seperti hanya virus-virus yang lain kejalannya mulai dari ringan sampai berat nah yang ringan ini yang kadang-kadang tidak ketara di masyarakat seolah-olah orang itu normal tidak ada kejalannya padahal dia bisa sebagai karier nah ini pertahanan virus corona di berbagai benda tetapi ya ini ada hari-harinya ini masih kontroversial tidak tahu apakah benar sampai sekian hari makanya kita harus membiasakan PHBS pola hidup bersih dan sehat makanya sering ini dilap-elap kalau kita sering membersihkan benda-benda di sekitar kita ini termasuk cuci tangan ya insya Allah corona virus itu tidak akan menginfeksi kita karena virus itu sebetulnya mudah mati tetapi mudah juga menyebar ya menyebar mudah mati juga mudah makanya pola hidup sehat itu harus kita biasakan mulai saat ini ya dipengaruhi oleh suhu ya dikatakan virus corona itu senang pada suhu yang dingin lembab kemudian gelap ya teorinya seperti itu makanya ruang ber-ac itu bahaya ruang ber-ac atau close circuit itu bahaya makanya banyak sekali virus-virus corona itu yang berkluster-kluster istilahnya apa karena itu di close circuit misalnya di pabrik rokok ya pabrik rokok kluster pabrik rokok kluster haji di TKHI karena apa karena dalam suatu ruangan tertutup tertutup bahaya kalau virus itu dalam suatu ruangan tertutup cepat sekali menyebar apalagi kalau pakai AC cepat sekali ini life cycle corona virus corona virus itu secara teori ditangkap oleh reseptornya itu namanya S2 S2 angiotensin angiotensin reseptor enzim ini banyak di saluran pernafasan bawah di paru-paru kita saya tidak akan panjang lebar patofisiologi sekarang fase perkembangan penyakit fase perkembangan penyakit mulai dari infeksi awal kemudian masuk ke paru kemudian mengakibatkan hiperinflamasi berat kalau infeksi awalnya itu apa seperti orang flu pada umumnya karena infeksi awal itu masih menyerangnya ispa infeksi saluran pernafasan atas ya diantaranya iritasi tenggorokan batuk kering jadi orang-orang yang imunnya bagus biasanya dia tidak sampai ke dalam menginfeksi menginfeksi ke paru itu yang biasanya OTG-OTG itu dia bertahan aja di saluran nafas atas tidak sampai mungkin mekanisme pertahanan parunya baik sehingga yang muncul hanya infeksi saluran pernafasan atas makanya dia kelihatan sehat-sehat aja alias OTG istilahnya ya orang tanpa gejala kalau dia sudah masuk ke paru nah ini mulai menginfeksi paru parintim paru ya seperti gejalanya pneumonia pada umumnya ya virus bisa berkembang biak begitu cepat dia terjadi fasodilatasi peningkatan permeabilitas endotel ya lekosit akhirnya fasen itu batuk dan sesak kemudian fase hiper inflasi berat di tengah rai terjadi bagai sitokain ya atau fisiologinya ini ya nah sekarang definisi kasusnya ada yang namanya tanpa gejala atau OTG ringan atau tanpa komplikasi sedang atau moderate berat atau pneumonia berat dan kritis tanpa gejala ya pasien tidak ada gejalanya tetapi pada swab PCR-nya adalah posi orang penderita COVID-19 itu tidak tiba-tiba ya pasti ada historinya artinya apa ada kontak biasanya ada riwayat kontak ada riwayat kontak kemudian kalau kita tahu asal-usulnya atau klasternya enak ya misalnya dari pabrik rokok atau dari apa yang sekarang yang banyak pabrik rokok ya sama apa pengajian pengajian itu ya atau di pasar ya ini dikediri banyak dikediri itu banyaknya dari pabrik rokok tulungagung ya pabrik rokok tulungagung itu sudah dua dua pabrik rokok yang pertama mustika yang kedua yang baru itu araya nah ini sebentar lagi gudang garam nih katanya mau menggelar rapid test enggak tahu nanti gudang garam apakah steril atau tidak ya tanpa gejala banyak kok dikediri ini ditempatkan di di gambiran lama ya harusnya harusnya kita kita punya wisma tapi karena di kota gudang tidak punya wisma akhirnya rumah sakit gambiran lama yang dipakai sebagai rumah sakit darurat covid khusus untuk menampung pasien-pasien yang OTG alias gejala ringan atau bahkan tanpa gejala pasien yang berat di isolasi di rumah sakit gambiran yang baru yang berat-berat mulai sedang atau moderate sampai berat kemudian ini ringan atau tanpa komplikasi misalnya demam lemah batuk seperti orang flu pada umumnya ya cuma ada sesak ya tapi sesaknya sesak ringan kadang-kadang bisa disetai gejala gastrointestinal sebagai contohnya diare mual atau muntah ya pasien usia tua dan imunokompromis gejalnya atipik nah karena semakin orang itu imunnya jelek semakin tidak menunjukkan gejala tapi tahu-tahu tahu-tahu dah lanjut gejalanya tahu-tahu jelek kemudian yang sedang atau moderate pasien remaja atau dewasa dengan pneumonia tetapi tidak menunjukkan sebagai pneumonia berat jadi belum membutuhkan suplementasi oksigen pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat dengan keluhan batuk atau sulit bernafas disetai nafas cepat nanti anak-anak nanti spesialis anak-anak aja yang menjelaskan lebih mendalam kemudian pneumonia berat atau kondisi yang berat itu bila didapatkan salah satu dari frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit di stres pernafasan berat saturasi oksigennya turun kurang dari 93% kemudian rasio PAO2 per FiO2 kurang dari 300 ini pneumonia berat ini bisa didukung sama adanya torak foto yang menunjukkan adanya gambaran pneumonia biasanya kalau yang ringan-ringan saja seringnya torak fotonya masih normal normal saja tapi kalau sudah mulai yang moderate hingga berat itu baru muncul pneumonia atau pneumonia munculnya beberapa hari kemudian awal-awal kita belum kelihatan turak fotonya tetapi dalam perjalanan klinisnya pasiennya semakin sesak itu baru kita evaluasi lagi fotonya biasanya terjadi perburukan dari turak foto nah ini adalah kita definisi pneumonia berat ada kejala minor ada kejala mayor jika terdapat salah satu kriteria mayor ini kriteria mayor shock septic membutuhkan vasopressor atau gagal nafas yang membutuhkan ventilasi mekanis atau ditambahkan lebih atau sama dengan tiga kriteria minor di tempat kami di ruang isolasi sudah ada ventilator khusus untuk pasien covid jadi ventilatornya khusus tidak bersama-sama dengan ventilator yang di ruang IC ventilatornya ditaruh di tempat isolasi khusus untuk pasien covid ini adalah yang kritis yang kritis pasien bisa jatuh dalam gagal nafas terjadi ARDS shock septic shock septic atau multiple organ failure ini adalah tata laksana tata laksana pasien terkonfirmasi covid seperti ini memang tidak ada belum ada obatnya yang spesifik drug of choice nya sendiri belum ada obat-obatan ini lebih pada obat-obat supportive obat-obatan supportive simptomatis kemudian semacam vitamin atau imunomodulator yang bisa diberikan pada pasien yang OTG secara umum adalah isolasi isolasi dan pemantauan kalau kemarin kita belum punya Wisma belum punya tempat akhirnya isolasi mandiri nah sekarang pun di Kota Gedil sudah penuh rumah sakit ini belum satu minggu dibuka tetapi langsung penuh belum satu minggu sudah penuh jadi sekarang terpaksa pasien-pasien yang OTG harus isolasi mandiri nah ini repot juga isolasi mandiri kalau rumahnya itu kecil dan isinya keluarganya banyak nah itu yang agak repot isolasi mandirinya bagaimana kemudian pasien dipantau oleh petugas FKTP yang isolasi mandiri kontrol ke FKTP setelah 14 hari tetap ini nanti pemantauannya melalui swab PCR setelah satu minggu kemudian atau dua minggu kemudian kita swab tidak perlu terlalu cepat karena karena untuk menghilangkan virus itu ya butuh butuh waktu ya nanti kalau terlalu cepat ya pemborosan kita kirim-kirim terus mending setelah 10 hari minimal 10 hari baru kita ulang ya kemudian yang non-farmakologis edukasi ya pola hidup bersih dan sehat farmakologi farmakologi farmakologinya bila ada komorbid obat rutin dilanjutkan komorbid itu ya misalnya ada diabetes obat diabetes tetap diminum ada hipertensi obat hipertensi tetap diminum kemudian multivitamin vitamin C ini katanya penelitian itu multivitamin itu yang mengandung zinc vitamin E vitamin kemudian apa itu immunomodulator E kinasea itu semuanya merupakan terapi suportif kemudian kejala ringan sama isolasi dan pemantauan farmakologisnya sama farmakologi nah ini yang kejala ringan bisa ditambahkan toroquin fosfat tetapi harus dengan pemantauan ECG karena di tengah rai chloroquine fosfat ini efek sampingnya adalah memperpanjang gelombang QT pada EKG sehingga bisa menimbulkan gejala pada pasien ini juga WHO sekarang mulai menghentikan tetapi dari perkumpulan jantung di Indonesia masih membolehkan asalkan dievaluasi dievaluasi ketat EKG-nya kemudian bila masih memberikan kondisi yang membaik seandain diberi chloroquine ini pasiennya baik ECG-nya aman tidak apa-apa dipakai menurut asosiasi jantung di Indonesia masih membolehkan tetapi WHO sudah melarang kemudian azitromisin ini saya kira salah satu chloroquine atau azitromisin 500 mg 1 kali sehari atau levofloxacin 750 mg 1 kali sehari tentunya kalau pasiennya opname ini diberikan secara IV kemudian terapi simptomatis dan ini adalah antivirus bisa ditambahkan oseltamivir apabila ada di rumah sakit masing-masing oseltamivir sendiri walaupun ini antivirus tapi bukan spesifik untuk COVID ini dinas kesehatan kebetulan menyediakan bolehlah kita coba 5 hari ada perbaikan boleh dilanjutkan boleh di stop tergantung dari kondisi klinis jadi tidak ada terapi yang harus sekian hari sekian hari semuanya tergantung kondisi klinis masing-masing pasien gejala sedang di sini kalau gejala sedang itu kita harus monitor elektrolitnya bagaimana status hidrasinya pasien bagaimana saturasi O2 setiap harinya bagaimana kemudian S-X-ray dilakukan secara berkala tergantung kondisi klinis pasien bila ada perburukan harus kita evaluasi terakutunya farmakologis sama seperti sedang tadi pilih salah satu atau salah dua jangan semuanya kemudian yang berat yang berat tentu saja kita pasang monitor di isolasi itu kan ada monitor kalau yang berat kita pasang monitor supaya kita bisa melihat terutama saturasi O2 saturasi O2 kalau sudah mulai sekitar 80 pesan dari anestesi kita segera dikonsultan asalkan tidak tengah malam katanya kalau tengah malam dokter anestesinya ya katanya tidak ada emergensi dalam pandemi jadi sebelum tengah malam kita saturasi dulu pasien-pasien di ruangan monitor keadaan kritis gagal nafas yang membutuhkan ventilasi mekanik nah ini segera dipasang kalau memungkinkan mungkin shock atau mods kalau membutuhkan pasupresor kita berikan ini yang paling gawat adalah gagal nafas disertai ARDS farmakologis kurang lebihnya sama pengobatan komplikasi bila ada obat-obat sportif lain kurang lebih terapinya sama karena memang belum ada obatnya yang spesifik untuk covid ini kasus covid-19 dinyatakan sembuh bila pemeriksaan PCR negatif dua kali berturut-turut dengan jarak yang paling dekat satu kali 24 jam kemudian ini Alhamdulillah di RSUD Gambiran Kota Gediri kita punya alat TCM tadinya TCM yang untuk GTA TCM untuk IB sekarang bisa digunakan untuk covid jadi dimasukkan ke mesin TCM Alhamdulillah kurang lebih satu jam sudah bisa sudah bisa kita ketahui hasilnya apakah positif apakah negatif kemudian edukasi saat pulang untuk pemantauan di rumah selama 4 hari 14 hari jadi pasien pulang tidak langsung bisa berkeliaran walaupun sudah negatif dua kali harus edukasi harus isolasi selama 14 hari baru dia boleh berinteraksi dengan yang lain kemudian perilaku hidup bersih dan sehat mungkin begitu terima kasih bila ada pertanyaan nanti ya mungkin saya kembalikan terima kasih terima kasih silahkan mungkin ada yang bertanya secara langsung teman-teman mas jawab dokter-dokter kalau memang ada yang langsung ingin bertanya bisa pakai fitur raise hand pakai fitur raise hand ada fitur raise hand di klik di kalau kita pakai HP klik di nama kita di di partisipan terus klik nama kita ada ini sekarang Muhammad Zikri dokter Muhammad Zikri saya buka oke ya halo dok assalamualaikum walaikum salam selamat malam dok saya dokter Zikri dok dari Medan dok sebelumnya saya mengucapkan minat maaf dari batin dok yang saya tanyakan dok yang pertama untuk pertama itu kan ada tes maaf sebelumnya dok saya gak terlalu mengikuti seminer tadi dok soalnya tadi saya ada keluar jadi yang pertama saya tanyakan untuk rapid test itu dok kan sebelumnya ada hasilnya itu antara positif dan negatif nah sekarang kan ada berubah dari reaktif dan non-reaktif apakah dari non-reaktif itu bisa menjadi reaktif dok terus yang kedua dok dari rapid test itu berapa persen dok untuk mengarah ke covid 19 nah terus dok yang ke selanjutnya dok pertanyaan selanjutnya tadi dokter dari awal tadi yang sebelumnya ada mengatakan kalau untuk berjemur bisa membunuh mungkin virus koronanya gitu dok antara kan saya pernah baca itu dok antara jam 10 siang gitu dok itu apakah benar atau tidak dok kalau emang benar dok saran saya kenapa pasien yang di isolasi isolasi kena korona korona itu kenapa enggak diadakan misalnya ada berjemur mungkin dari jam 10 sampai jam 12 kenapa harus di isolasi kenapa enggak diadakan misalnya dari jam 10 jam 12 itu diwajibkan untuk berjemur terima kasih dok dikri krisna atau dokter hamidah silahkan siapa dok yang menjawab duluan dokter krisna atau dokter hamidah saya jawab ya ya monggo silahkan dokter hamidah ya tadi pertanyaannya yang pertama rapid test tadinya positif negatif sekarang berubah jadi reaktif non-reaktif bukan berubah bukan berubah masyarakat awam itu ngomongnya positif negatif tetapi secara kedokteran itu istilahnya reaktif dan non-reaktif jadi kalau keluar dari hasil laboratorium rapid test itu memang hasilnya reaktif tapi di masyarakat di orang awam ngomongnya positif reaktif atau positif itu sama kemudian non-reaktif alias negatif jadi kalau di bahasa laboratorium itu reaktif dan non-reaktif memang tetapi kalau PCR swab PCR itu istilahnya positif dan negatif itu istilah saja positif sama dengan reaktif negatif sama dengan non-reaktif kemudian rapid test di Indonesia itu adalah rapid test yang antibo antibody bukan rapid test yang antigen jadi di Indonesia rapid test itu rapid test antibody antibody itu yang diperiksa IgM sama IgG rapid test itu juga macam-macam rapid test itu ada yang alatnya itu bisa menunjukkan IgG bisa menunjukkan IgM atau dia hanya bisa bilang reaktif dan non-reaktif tanpa bisa mengidentifikasi apakah ini IgG itu tergantung dari pabriknya kemungkinannya bagaimana dok rapid test itu rapid test itu cukup sensitif tetapi tidak spesifik artinya apa? Artinya rapid test ini tidak bisa disediakan untuk diagnostik coping dia cukup sensitif makanya kita pakai untuk screening tetapi tidak bisa untuk diagnostik karena apa? karena dia tidak spesifik spesifik dikatakan reaktif atau positif orang awam ngomongnya itu belum tentu pasien ini menderita COVID-19 karena apa? karena antibody yang ditemukan itu belum tentu antibody-nya COVID-19 bisa jadi itu antibody virus yang lain yang selain COVID-19 jadi untuk gold standard gold standard untuk diagnostik COVID-19 adalah tetap swab PCR walaupun pasien itu rapid-nya reaktif atau positif harus dilanjutkan dengan swab PCR karena tidak menutup kemungkinan yang rapid-nya itu reaktif atau positif tetapi swab PCR-nya dua kali negatif berarti kita anggap itu negatif tetapi kembali lagi swab PCR itu harus harus melalui pemeriksaan pemeriksaannya yaitu nasofaring dan orofaring tetapi untuk PCR yang di tempat kami yang mesin TCM itu yang diteliti baru nasofaring jadi yang dilakukan orofaring karena apa? karena mesin TCM itu baru ditelitinya untuk swab nasofaring belum diteliti untuk yang orofaring tetapi yang dikirim ke BBTKL atau ITD Institut Tropical Disease di Surabaya itu lengkap kita ngirimnya serum darah kemudian sputum kemudian swab nasofaring dan swab orofaring nah kembali lagi terus oleh tenaga yang sudah terlatih karena apa? karena kalau tidak terlatih nanti swab yang terambil tidak tidak valid bisa terjadi negatif palsu yang ditakutkan itu kalau negatif palsu makanya harus diambil oleh tenaga medis yang terlatih untuk mengambil nasofaring dan orofaring itu ya jelasan dari saya mungkin pertanyaan berikutnya dokter yang tadi berjemur berjemur coba dokter Krishna oke jadi saya ingin nambahkan sedikit ya bahwa untuk covid-19 ini gold standard untuk memastikan bahwa dia confirm covid-19 adalah swab orofaring nasofaring atau dengan sediaan sputum itu gold standardnya rapid test itu hanyalah screening karena ternyata rapid test itu seperti yang dikatakan dokter Hamida bahwa rapid test itu tidak sensitif sehingga banyak sekali yang rapid test itu menyebabkan false negative atau false positive jadi seperti saya pernah memiliki pengalaman pasien dari UGD yang didiagnosa dengan B24 yaitu HIV ternyata rapid test HIV positif rapid test covid-19 yang negatif tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan swab sebanyak dua kali itu hasilnya negatif semua itulah yang menyebabkan mengapa rapid test itu tidak spesifik nah dokter Hamida juga mengatakan bahwa rapid test itu tadi hanyalah sebuah awal saja untuk mengarahkan kita yang terpenting untuk kita tenaga kesehatan rapid test itu untuk mengawalkan apapun hasilnya kalau dia reaktif kita untuk mempersiapkan diri terhadap APD kita itu paling penting untuk di lapangan teman-teman ya jadi APD nomor satu kalau reaktif kita harus berpikir untuk persiapan walaupun teman-teman dari PAPD pusat bahwa penyimpunan ahli penyakit dalam Indonesia itu membalik paradigma mereka bahwa semua pasien yang datang ke ruang praktek atau ke UGD atau ke poli kita kita anggap sebagai C19 positif sampai betul-betul bisa kita singkirkan bahwa bukan C19 saya setuju dengan kondisi seperti ini kenapa? karena memang gejala klinis C19 saat ini sangat susah untuk ditentukan seperti itu untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai vitamin UV antara jam 7 sampai jam 10 yang terbaik itu sebenarnya salah kaprah dari masyarakat sehingga banyak sekali yang berjemur sampai panas tujuannya untuk membunuh kuman corona jadi tujuannya bahwa sampai hari ini belum ditemukan adanya terapi spesifik untuk kuman corona tersebut ultraviolet yang bagus tersebut fungsinya untuk membentuk vitamin D pro vitamin D yang berada di dalam tubuh manusia yang tujuannya buntut-buntutnya untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh manusia jadi buntut-buntutnya seperti yang awal kita katakan bahwa sebenarnya coronavirus ini self-limiting disease sebenarnya dia bisa mati sendiri dalam jangka waktu tersendiri makanya kita ambil inkubasi 14 hari tersebut tujuan dari peningkatan sistem imun kita agar harapannya imun dalam tubuh kita itu dapat membunuh secara otomatis terhadap virus-coronavirus yang berada dalam tubuh pasien jadi salah kaprah sekali kita berjemur tujuannya untuk coronanya langsung mati secara langsung salah tetapi secara tidak langsung UV yang bagus tersebut meningkatkan sistem imun manusia sehingga tujuannya untuk membunuh daripada coronavirus yang berada dalam tubuh manusia tersebut begitu penjelasan saya terima kasih cukup jelas ya dokter Sikri berikutnya pertanyaan berikutnya dokter Rita silakan dokter Rita Monggo silakan dokter Rita sudah angkat tangan sebentar saya unmute tapi di mute lagi oh ya betul speakernya dokter Rita speakernya masih ini sebentar 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 ya ceritanya itu dokter Rita Erdani dokter Erna Erna ini tanya oke oh dokter Erna dulu ya silakan kalau gitu dokter Erna silakan Monggo oke terima kasih yang saya tanyakan bagaimana fungsi kok enggak ada enggak ada wajahku ya oh ya dibuka kameranya say stop videonya 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 yang gambar video nah laku cantik gitu saya mau tanya kepada dua penanya ini baiknya siapa kalau siapa dua-duanya saya terima kasih sekali bagaimana tentang pendapat vaksin influenza yang untuk SARS itu apakah efektif untuk dalam pencegahan COVID-19 ini itu pertanyaan yang pertama terus yang kedua bagaimana tentang kabar bahwa COVID-19 ini adalah settingan konspirasi tidak real tidak nyata bagaimana tanggapan teman-teman terima kasih atas jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah ya silahkan monggo dokter krisna atau dokter mida yang akan menjawab duluan tentang vaksin dulu vaksin tentang pencegahan COVID-19 efektifkah vaksinnya untuk mencegah COVID-19 vaksin influenza karena virusnya sudah beda virusnya vaksin influenza tentunya untuk virus influenza tentu saja ini tidak efektif kalau tujuannya untuk mencegah COVID-19 karena sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya vaksin influenza sendiri tidak menjamin orang tidak kena influenza karena apa karena virus itu berubah-ubah cepat bermutasi contohnya kalau kita mau berangkat haji kita kan divaksin influenza tetapi kalau di sana kita masih bisa sakit masih bisa batuk flu itu menandakan bahwa vaksin influenza sendiri tidak bisa menjamin kita tidak terkena influenza karena apa karena influenza itu berubah-ubah cepat bermutasi juga apalagi untuk virus COVID-19 saya kira tidak bisa karena memang vaksin vaksin untuk COVID-19 belum kemudian yang apa tadi konspirasi yang jawab menghindari pertanyaan kedua saya tidak bisa bantu masalah konspirasi jadi memang virus virus influenza itu memang tidak diciptakan untuk virus COVID-19 karena memang kita ketahui virus merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat pintar sangat pintar kenapa virus HIV sampai hari ini belum ada terapi yang sangat tepat untuk membunuh yang ada virus HIV hanya untuk menekan daripada replikasi virus tersebut jadi tidak ada ceritanya HIV sembuh 100% yang ada hanya ditekan saja replikasinya sama dengan seperti ini sampai hari ini katanya mereka sudah ada ya tapi ternyata belum disebar juga oke jadi seperti yang dikatakan Dr. Hamida itu memang benar bahwa tidak sama antara virus influenza dengan virus ini virus yang apa namanya COVID-19 jangankan yang virus influenza virus untuk influenza yang dulu saja yang baru-baru ini saja itu saja tidak cocok digunakan untuk COVID-19 karena memang viral RNA-nya berbeda kita ketahui virus itu ada DNA dan RNA untuk yang konspirasi itu bentar dokter Inok Budekan ini mau mohon izin mungkin sebelum ini kita foto lagi ya mungkin karena ada tambahan beberapa ini jadi beliau ada keperluan jadi sebelum live di meeting kita kita foto lagi ganti dokter Andi atau tetap saya dokter Andi kamera tetap aja terherit siap sebentar pak lakukan semua dulu banyak nih 66 ya dok makanya saya close dulu biar layar saya menjadi full saya mau telepon ke WR1 ada yang penting oke siap dok nanti keburu malam takutnya iya dok akan dilanjutkan sama silaturahminya iya dok kita foto dulu ya dok ya iya 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 satu dua tiga berikutnya monggo yang belum buka kamera kita foto dulu sebentar terima kasih banyak atas kehadirannya Budekan terima kasih acaranya terima kasih budekan lanjutkan selamat malam selamat ya iya dok selamat malam malam oke baiklah pertanyaan selanjutnya ya enggak yang kedua tadi belum ya apa yang kedua tadi konspirasi ya saya pengen saya pengen anu ya sedikit ya saya kebetulan suka politik jadi gini dokter Siti Fadila supahari itu pernah mengatakan akhir-akhir ini saja dia kan tahanan rumah ya dia katakan seperti ini sebelum terjadi pandemi ini saya pernah mendengar Bill Gates mengatakan bahwa dunia sebentar akan sebentar lagi akan mengalami pandemi dan saya punya vaksinnya menurut jendengan semua kira-kira konspirasi enggak itu detersi tiba di lalu ya kelasnya kelas dunia vaksin itu harganya mahal kalau yang pakai jutaan manusia di dunia kalau yang jual Cina atau Amerika bentuk-bentuknya kita hutang bukan beli lagi Indonesia udah enggak mampu kita hutang ke IMF ke Bank Dunia atau yang ke lain jadi pertanyaannya sekarang maka dari itu kenapa kok pemerintah ini bentuk-bentuknya adalah normal new normal karena udah enggak ada uang lagi habis untuk nangani COVID ini rumah sakit-rumah sakit itu dana cadangan sudah kemakan banyak untuk ngurusi COVID ini sedangkan bantuan dari pusat juga enggak masuk sampai hari ini juga enggak tahu ya kalau saya pribadi dan teman-teman di Madun kayaknya mungkin beberapa masih belum ada terima insentif untuk rumah sakit rujuan untuk tenaga-tenaga kesehatannya mungkin kalau Dr. Ramida mungkin sudah mungkin belum Dr. Inok ya sama berarti sama katanya persyaratannya sulit katanya persyaratannya sulit kita ya kita ditunjuk untuk menjadi rumah sakit rujuan gampang sekali main tunjuk hari ini tunjuk besok harus jalan dengan iming-iming insentif kenyataannya sampai hari ini dipersulit untuk insentifnya monggo bisa saya tambahkan Dr. Herin bisa saya tambahkan oh ya monggo monggo Dr. Erick ya habis ini nanti Dr. Johan ya sudah resen bentar sesudah Dr. Erick monggo Dr. Erick senior teman-teman teman-teman sekalian untuk masalah yang tadi ditanyakan masalah vaksin kebetulan saya dulu pernah menjadi konsultan vaksin tahun 2003 yaitu mengikuti pelatihan dengan Namru yaitu Angkatan Laut Amerika yang kolaborasi dengan WHO Namru era Dr. Siti Fadila ya dan kebetulan saya dekat dengan Bu Siti Fadila terakhir saya mengantar beliau pada saat di Juanda dan banyak sekali yang biop masalah vaksin ini adalah masalah yang kontroversi sebenarnya yang diberikan Indonesia jadi kalau tadi Dr. Hamidah mengatakan gak mempan ini ya yang gak mempan karena apa posisi dunia ada di belah dua Southern dan Northern sedangkan Jamah Haji adalah letaknya di Northern yang diberikan adalah vaksin Southern sehingga kemampuan vaksin itu tidak akan bisa efektif dan adanya suatu mutasi yang cepat yang disebut dengan suatu migrasi yang besar itu akan memberikan mutasi yang hebat pada influenza sedangkan perlu diketahui bahwa jalur influenza jalur sorry jalur virus itu sendiri-sendiri H1N1 sendiri H3N2 sendiri bahkan COVID sendiri jadi tidak bisa orang di vaksin influenza H1N1 H3N2 akan melawan COVID karena mempunyai jalur sendiri kecuali ada satu rekayasa genetika disini ya lah tadi Dr. Krishna mengatakan adanya satu kelelawar memang benar disini ada satu rekayasa genetika dimana kita tahu kondisi sekarang ada satu ilmu yang disebut dengan genomik Dr. Herin paling sudah tahu masalah genomik itu yaitu satu pemetaan rekayasa genetika dimana jumlah kode genetik pada hewan itu hanya 3500 sedangkan kode genetik pada manusia itu jumlahnya 3,2 miliar dimana dimana menurut Dr. Judy mikro mikrofet itu mengatakan itu bisa di insert dan nanti akan saya buktikan bahwa itu bisa ada insert bahwa itu adalah satu konspirasi bahwa bisa di edit jadi virus ini ternyata bisa di edit gitu baik RNA maupun DNA jadi secara ribonucleic acidnya bisa di edit coba saya akan saya tunjukkan disini bentar akan saya share screen disini inilah bahwa bukti satu konspirasi bahwa virus covid itu di insert oleh 4 protein yang salah satunya adalah HIV adalah HIV dan inilah yang bentuk dalam editan editan itu yang saya katakan tadi bahwa virus itu bisa direkayasa dalam bentuk satu ilmu genomik dan mengapa tadi dokter Krishna mengatakan bisa ABCD kok beda ya inilah yang membuat kesulitan teman-teman kita yang ada di lapangan untuk mendiagnosis bagaimana gejala utamanya itu yang oposi sebenarnya panas ya enggak malah bejala yang terbaru adalah anosmia kemudian tidak bisa merasakan makanan ya ternyata disitu ada reseptor-reseptor terutama reseptor yang kita tahu anil tensin 2 itu ternyata juga ada di pencernaan sehingga gangguan pencernaan juga timbul pada beberapa pasien yang ada covid tersebut saya tunjukkan lagi disini ada rekayasa ini ya jadi kita lihat ada 4 spike protein yang terdapat tadi dokter Hamidah pada saat awal menerangkan ada spike struktur daripada virus influenza eh virus covid sama dengan virus influenza itu virus spike itu dipotong kemudian di insert yang nomor 1 adalah SARS yang ini GZO2 kemudian ini di insert lagi kemudian ada yang di insert dengan HIV ini saya tunjukkan dulu sebentar habis ini yang HIV ya ini kita lihat apa aja yang glikoprotein yang di insert di covid 19 ini ternyata HIV mendominasi dan disitu sampai 4 bahkan dikatakan ada dan ini saya ambil dari jurnal yang dari India seorang ilmuwan India yang mengungkap ini bahwa ini betul-betul rekayasa dan tahun 2017 dokter Lee kepala bagian laboratorium di Wuhan itu mengatakan bahwa Wuhan itu sudah bisa merubah ya mengedit genomik kelelawar kode genetik kelelawar yang dimasukkan ke manusia padahal kita tahu pada jalur untuk virus itu dari binatang ke manusia itu membutuhkan waktu ratusan tahun bahkan sampai 800 tahun baru bisa berpindah tetapi karena editan di edit dimasukkan dicoba 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 akhirnya masuk dan menjadikan suatu pembiakan ini yang menjadi adaptasi sehingga akhirnya bisa menjadi suatu virus yang patogen yang diinginkan dibutuhkan oleh orang dipesan oleh orang tersebut jadi itulah yang kita bisa gambarkan bahwa virus COVID ini adalah berbeda dengan virus influenza karena reseptor yang berbeda kemudian dia juga glikoprotein virus ini juga berbeda dengan virus yang alamnya kemudian apakah bisa dibunuh masih belum bisa karena ya tadi dokter Krishna mengatakan dibutuhkan antibody atau kekebalan tubuh yang bisa mematikan tadi mengatakan vitamin D3 atau dari matahari itu sebenarnya mengaktivasi agar tidak terjadi suatu yang tadi kata-kata yang belum diungkapkan adalah badai cytokine 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 atau storm itulah yang menjadikan seseorang meninggal karena penemuninya ini meninggal itu yang kita takutkan makanya teman-teman yang di lapangan sudah akan tidak terjadi satu badai cytokine ini adalah dengan meningkatkan antibody vitamin-vitamin apa yang bisa menurunkan satu inflamasi kebetulan bulan-bulan ini saya masih menulis tentang studi liter atau dengan mahasiswa semester 6 tua tentang studi liter bagaimana antioksidan adalah bisa menurunkan satu respon badai cytokine tersebut salah satunya adalah seperti itu dan ini sudah testimoni ada beberapa perawat yang terkena covid positif covid di Surabaya saya beri untuk antioksidan dosis tinggi alhamdulillah mereka sembuh lebih cepat dari badai yang diharapkan terima kasih terima kasih monggo berikutnya dokter johan silahkan dokter johan dokter johan bentar bentar halo ya siap silahkan dok ini saya mau nanya ke dokter rino dokter krisna yaitu masalah terapi plasma ini kan lagi gencak-gencarnya 6 center ini ya melakukan terapi plasma ini malah ada beberapa pasien yang di tempat saya sebagai orang coba untuk terapi plasma kalau menurut Anda kira-kira kedepannya prospek terapi plasma itu gimana terus yang kedua ini kan lagi gempar-gembar new normal saya sendiri sebagai dokter kebetulan saya bukan dokter paru ya disini dengan lihat kondisi sehari-hari di rumah sakit kita terutama masalah APD terutama masalah perilaku pokoknya kita belum siap mungkin kalau saya sendiri kalau saya berkeyakinan mungkin saya sudah terpapar karena kita juga tidak tahu apalagi dokter rino tahu sendiri bahwa untuk ortopedi ini yang lebih risikan adalah pasien-pasien dengan GA terutama untuk yang aerosol jadi sementara itu pertanyaan dua pertanyaan dari saya yang pertama mengenai terapi plasma kedua kira-kira kalau menurut Anda sebagai dokter paru kita melakukan new normal yang akan diperlakukan mulai tanggal satu ini kira-kira sudah siapkah kita ya terima kasih terima kasih nyonormal nyonormal akhir-akhir ini dan dan yang terjadi apa yang kita lihat Seoul ditutup kembali itu Korea Selatan bayangin dengan Indonesia yang kacau PSBB aja kacau akhir-akhir ini banyak sekali pasien-pasien minta surat keterangan sehat untuk kembali ke daerah yang PSBB dari daerah ke PSBB mereka minta surat sehat dikasih gimana nggak dikasih gimana itu Indonesia apalagi mau dilakukan new normal yang longgar nantinya ya semakin lama pasti akan merebak ini kembali lagi yang teori konspirasi tadi ya maaf ya ini apakah dobungannya untuk membatasi jumlah penduduk di dunia jadi nanti dibiarkan seperti herd immunity siapa yang kuat bertahan siapa yang nggak kuat meninggal akhirnya terjadi pengurangan jumlah penduduk secara alami dengan adanya seperti ini apakah itu yang diinginkan pemerintah jujur saya nggak tahu karena itu konspirasi tingkat tinggi itu jadi kalau dikatakan siap apa nggak jujur nggak siap beberapa saat yang lalu saya juga mendapatkan teman dari orto lulusan UNER yang bekerja di Jakarta yang akhirnya harus menggunakan ventilator karena dia tidak tahu pasiennya itu menderita coronavirus ada juga selamat ya masih selamat ya sekarang udah lepas ventilatornya lepas lepas ada juga yang dari lepas positif atau BPD-nya positif itu confirm terus ada juga yang teman Namida dokter spesialis penyakit dalam telungagung kalau nggak salah itu juga isolasi mandiri di rumah penyakit dalam itu nggak tahu dia dapat dari mana ada juga yang dokter paru 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 spesialis paru tolong agung nggak tahu katanya paru dokter fitri bukan laki oh laki dia sudah beredar di pub di jatim gitu jadi sampai seperti itu ada juga yang dokter bedah umum operasi terkena juga dia tidak jangankan dia pasiennya sendiri dia tidak merasa kalau dia sakit bayangin jadi susah jadi untuk normal jujur aja apakah ini ada hubungan dengan ekonomi kita yang terburuk sehingga roda perekonomian harus berputar kembali jujur saya nggak bisa menjawab kalau untuk yang plasma convalesens itu memang jadi tujuannya adalah secara instan secara instan untuk mengambil antibody coronavirus dari pasien-pasien yang telah sembuh dari COVID-19 jadi secara instan diambil diolah darahnya diambil pasmanya disuntikkan ke dalam tubuh pasien yang sakit sedang aktif terkena coronavirus untuk mendapatkan antibody sehingga nanti secara alami melawan secara aktif dari coronavirus tersebut tetapi itu digunakan untuk kasus-kasus yang sedang sampai berat tidak diindikasikan untuk kasus ringan apalagi yang OTG yaitu orang tanpa gejala untuk masa depan harusnya bagus untuk ke depannya seperti itu data soalnya bisa saya jelaskan mungkin dokter Hamida bisa menambahkan silahkan dokter Hamida mungkin menambahkan yang saya tahu yang saya tahu dari plasma konvalsen saat ini masih dalam batas trial masih dalam batas trial jadi masih penelitian itu pun kontroversial ada yang setuju ada yang tidak dengan segala alasannya macam-macam kemudian screeningnya maksudnya tidak semua pasien yang sembuh langsung bisa donor tetapi banyak persyaratannya jadi antibody-nya itu harus cukup banyak baru dia bisa didonorkan kalau antibody-nya cuma sedikit ditolak juga nah itu jadi masih sebatas trial setahu saya terima kasih terus terang terus terang oke lah new normal kalau kita kan sudah memang resiko yang jadi pemikiran saya ini kalau anak-anak suruh sekolah lagi ini yang nah itu dokter Johan ada juga pertanyaan di chat di chat jadi itu terkan ya itu kalau bulan Juli anak-anak mulai masuk sekolah apakah ini anak-anak tetap masuk sekolah dok atau menunggu sampai tidak ada penambahan PDP lagi di kota tersebut monggo nyambung sama dokter Johan tadi jadi kan untuk yang anak-anak masuk sekolah kan yang saya tadi baca tadi pagi ada share dari keputusan Menteri Pendidikan kita bahwa yang akan dimulai bulan Juni atau Juli ini adalah daerah-daerah yang hijau bukan yang daerah zona merah seperti itu tapi sementara KPAI dan PGRI masih menolak tambahan aja tambahan ya siap monggo silahkan nanti minggu depan ini kita dari alumni untuk Magister Hukum Kesehatan Hang Tua kita mengadakan webinar dengan tema adalah New Normal siapkah tenaga kesehatan atau medis rumah sakit dan aturan hukum dalam pengaplikasiannya jadi monggo teman-teman kalau mau nanti ikut saya share di grup itu ya grup ayah alumni tambahan mungkin Mbak Erlangen mungkin jawab Buker Johan Buker Johan dua hari yang lalu saya ngezoom dengan staf Menteri Perekonomian Bapak Erlangga kebetulan dan staf daripada Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kebetulan mereka sahabat-sahabat saya untuk masalah ini mereka sudah mengembarkan-gembarkan masalah New Normal jadi ini berkaitan dengan masalah UUD sebenarnya yang ujung-ujungnya duit kalian tahu semua bahwa dana untuk covid ini berapa triliun sebenarnya kalau kalian tahu itu dana untuk oh dana untuk covid ini ada 600 triliun 600 600 triliun yang tidak terserap dan tidak tergunakan secara semestinya seperti pembelian rapid test merek afigan yang notabene adalah itu adalah rapid test yang jelek sekali ya disitu nah ini adalah dan ini adalah satu konspirasi ya kembali lagi bukan konspirasi ujung-ujungnya dan pemerintah ini akan mempercepat pembukaan bandara-bandara bahkan untuk bulan Juni ini adalah Bali akan dibuka semuanya bari bandara dan pariwisata domestik saya gak tahu kenapa seperti itu tetapi kelihatannya ada satu unsur-unsurnya masalah bantuan asing yang jika kita tidak membuka atau membuat satu new normal bantuan asing itu tidak akan bisa datang ke Indonesia itu mungkin terima kasih kalau dari segi ekonomi saya juga setuju karena ini semua usaha terpuruk terutama ini kayak rumah sakit mungkin oke lah rumah sakit pemerintah masih ada gaji atau apa dari pemerintah tapi untuk rumah sakit swasta ini di Malang saja itu hampir 60% rumah sakit swasta sudah melakukan pengurangan tenaga jadi kalau memang terus-terusan seperti ini juga menurut saya juga tidak bagus cuma ya kalau lihat kondisi masyarakat dan syarat-syarat kemarin saya sudah browsing syarat-syarat untuk dilakukan new normal itu banyak sekali misalkan kayak harus tersedia tempat untuk apabila ada penderita kemudian tempat untuk pemeriksaan sedang di rumah sakit saya sendiri punya DCM mau pengadaan PCR sampai sekarang belum disetujui itu karena dianggap terlalu dekat dengan RSSA padahal teorinya kita sendiri saja mau melakukan screening dengan PCR itu saja susah kan gitu apalagi padahal idealnya kan 3 jam sudah bisa apalagi DCM DCM itu semua rumah sakit kabupaten punya tapi izin yang dari pusat ini yang susah nah itu jadi kalau saya lihat dari syarat-syaratnya harusnya mungkin ya mungkin ada yang bisa ngasih usul ke pusat bahwa kita bisa melakukan tes pemeriksaan sendiri apalagi apalagi kayak kita nakes saja mau minta PCR-nya susah sekali ya saya sebagai nakes yang banyak juga daerah saya sempat zona merah dan banyak pasien kita mau melakukan PCR susah untuk minta itu saja mungkin itu saja dari saya terima kasih atas penjelasannya dokter Erick dokter Prisna semoga bisa bermanfaat untuk pertemuan kita malam ini terima kasih dokter Johan dokter Erick juga luar biasa kalau masalah konspirasi ilmunya katam dokter Ayu silahkan mau bertanya monggo silahkan dokter Ayu mungkin yang lainnya sesudah ini bisa rejen kembali monggo silahkan dok yang radiologi kita teruskan atau bagaimana dokter Ayu dokter Ayu speakernya belum itu speakernya dokter Ayu mungkin dokter ah sip ya ya dokter Andi mungkin pertanyaan saya ini banyak menyangkut masalah radiologi ya supaya supaya kolaborasinya lebih pas ada klinis ada diagnostik cuman sayang malam ini kita enggak ada patologi klinik ya dokter Ana gabung ya dokter Haryana atau mungkin nanti sesi selanjutnya bisa ini kan acara dadakan sebenarnya sebelumnya sebelumnya saya mohon maaf minal Aydin untuk senior para senior teman-teman sekalian atau mungkin ada adik-adik salam dari kami di Maluku Utara pertanyaan saya yang pertama menindaklanjuti tentang pertanyaannya dokter Johan tadi ya menarik sekali itu tentang terapi plasma karena referensi yang saya baca itu sepertinya menjanjikan ke depannya begitu nah pertanyaan saya adalah di Jawa Timur apakah sudah ada rumah sakit yang memulai dengan terapi plasma kemudian jelas ya suara saya jelas jelas dokter Ayu silahkan pertama itu jadi di Jawa Timur apakah sudah ada yang memulai yang berani memulai begitu karena kalau di Jakarta saya lihat sudah ada beberapa dokter yang digawangi oleh dokter spesialis anestesi ya kalau tidak salah dan itu hasilnya baik begitu nah kemudian pertanyaan itu pertanyaan saya yang pertama pertanyaan yang kedua adalah ini kan tes golden diagnostiknya kan tes PCR sedangkan tes PCR sendiri saya lihat akhir-akhir ini itu atau ketersediaannya itu kan agak agak jarang ya kemudian kapasitas 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 pemeriksaannya juga terbatas sehingga beberapa hari lalu saya baca di berita UNER sendiri itu sudah mulai apa namanya sudah mulai tidak menerima pemeriksaan PCR salah satunya karena kekurangan tenaga dan lain sebagainya nah dengan keterbatasan seperti ini begitu dok kira-kira kira-kira bagaimana kedepannya apakah teman-teman spesialis separuh ini sangat terkendala sehingga pasiennya jadi PDP terus begitu kan untuk menunggu-menunggu ini begitu mungkin itu juga yang menjadi salah satu penyebab ruang isolasi itu penuh-penuh terus begitu salah satunya karena kan tidak selesai-selesai ini hasil PCR-nya pertanyaan ketiga adalah secara selain dari rapid salah satu diagnostik pendukung diagnostiknya itu adalah radiologi saya ingin tahu seberapa besar sensitifitasnya radiologi itu kita tahu ada dua ada konvensional dan CT scan nah jika dilihat dari penjelasannya dokter Hamidah tadi bahwa paling sering itu adalah apa namanya terjadinya covid ini ada di Basalparu karena IS2 itu adalah paling banyak diproduksi di Basalparu tentunya dengan adanya distribusi atau lokasi kejadian gambaran seperti ini itu akan tampak spesifik sekali dengan gambaran imaging saya pertanyaan saya ke dokter Dwi Ari dan dokter Trilia Espera nah seberapa sensitifitasnya seberapa tinggi untuk pemeriksaan konvensional dan juga CT scan karena saya pertanyaan ketiga minta penjelasannya kepada dokter Dwi Ari dan dokter Trilia mungkin sedikit dibahas tentang gambaran-gambaran di radiologi dan kapan perlu dilakukan CT scan kalau foto torax konvensional test x-ray kan rutin dilakukan terima kasih dok ya terima kasih dokter Ayu ya monggo dokter Krishna dokter Mida silahkan langsung nanti tanya-anya tadi banyak apa aja yang pertama yang pertama yang pertama penggunaan plasma ingat ini udah kepala empat semua ini pertanyaan pertama pemakaian plasma itu di Jawa Timur apa sudah di Jawa Timur jadi kalau nggak salah senter-senter di Indonesia adalah UI RSCM RSSA RSSA juga Saisful Anwar terus Sutomo justru yang Jawa Tengah itu Solo bukan UGM bukan Solo ada Semarang ada kalau Jakarta RSPAD UI malah tidak nggak ada ya RSPAD kalau di Jakarta RSPAD UI malah tidak yang kedua pertanyaannya yang kedua pertanyaannya kok saya sendiri lupa ya yang kedua pertanyaannya adalah keterbatasan pemerintahan PCR keterbatasan pemerintahan PCR itu bagaimana jadi gini jadi ya kayak tempat saya ini alat TCM ada tapi ternyata kitnya antara TCM untuk TB dengan kit TCM untuk COVID-19 itu berbeda sedangkan di caruban belum dapat belum ada cuman alatnya sudah ready kami punya ruang isolasi itu sampai 60 bed itu sudah mau penuh kenapa karena satu pasien saja saya harus menunggu sampai bisa pulang sampai sekitar 20 sampai 30 hari menunggunya bukan pasiennya jelek pasiennya baik-baik saja diajak main badminton juga bisa cuman untuk memulangkan harus ada secara dua kali swap negatif yang di Surabaya itu menunggunya lama sekali belum belum lagi kalau regen mereka kehabisan sehingga banyaknya pasien menumpuk di ruang isolasi itu lebih dikarenakan bukan karena apa namanya kondisinya buruk tetapi lebih karena hasil swapnya tidak keluar-keluar seperti itu belum lagi saya punya kasus sudah pulang dua kali negatif ternyata karena saya swapnya berlebihan swap yang kelima itu positif kembali jadi pasien yang sudah dipulangkan dua minggu yang lalu sama dinas kesehatan diisolasi lagi ke rumah sakit itu memang ada terjadi jadi sudah dua kali negatif ternyata bisa positif kembali saya tidak tahu apakah re-infection karena pasiennya tidak bisa isolasi di rumah atau karena memang relapse dari yang sudah ada sebelumnya di dalam tubuh pasien tersebut karena kalau kita ingin fair maka harus dilakukan pemisahan strain daripada virus tersebut terima kasih selanjutnya ya coba saya menambahkan sedikit ya halo ya ya dokter Mida silahkan ya selain apa tadi dokter Kristian tadi yang tadinya sudah negatif jadi positif lagi kalau saya ya kemungkinannya banyak sih pertama pengambilannya makanya tadi itu saya katakan kan bisa terjadi false negatif nah kemungkinan pengambilannya secretnya kurang atau tidak katut istilahnya bahasa jawanya itu tidak katut sehingga yang harusnya masih positif jadi negatif jadi negatif makanya pengambilan swab itu juga sangat-sangat skill skillnya itu sekali lagi sangat-sangat apa penting ya soalnya ya itu kan alatnya kalau dari nasofarin sama orofarin itu kan kayak cotton bud begitu kan nah itu kalau secretnya tidak ngikut pas mengambilnya gini ya itu bisa terjadi false negatif mungkin itu saja sih dari saya ya berikutnya pertanyaan tentang radiologi ya dokter Ayu ya iya pertanyaan tentang radiologi ke dokter Ari ke dokter Ari dan dokter Trilia monggo silahkan boleh nyambung-nyambung dok kan ngobrolnya santai itu temanya dokter Andi ya silahkan dokter Lia dulu mungkin Mbak Lia Mbak Lia dulu mungkin dokter Trilia Mbak Lia dulu ya silahkan dokter Trilia masih ini mute sebentar-sebentar Trilia oke nah siap silahkan dokter Trilia sudah anu ya pakai earphone ya langsung aja dok mungkin ya enggak enggak ini ya enggak dengar dokter Trilia dokter Lia dokter Ari dulu aja deh kalau dokter Lia belum ini kami terima kasih atas potensinya untuk ini untuk kami diizinkan tergabung dalam kandirkan konfer seperti ini terima kasih juga kepada pembicara utama dokter Hamida spesial paru yang luar biasa ilmunya sharing-sharingnya di tadi di grup kita ini dari kami dari radiologi akan sedikit memberi masukan terutama terutama untuk para dokter atau rekan-rekan kita sekalian yang pertama bertugas langsung di pasien karena dengan foto maupun CT scan kami rasa sangat membantu untuk menegakkan diagnosa terhadap POV tersebut baik itu berupa hanya surat torak ataupun CT scan tapi dengan adanya foto atau CT scan tersebut minimal akan mengurangi penggunaan tes PCR ataupun rapid test kami akan coba sharing mungkin kami langsung saja untuk foto saja mungkin ya karena ini sudah malam terutama daerah Maluku itu saya rasa sama dengan saya jam 10 malam tadi di Dr. Ayu mengatakan untuk menanyakan tentang sensitivitas sensitivitas dari fototorak maupun penggunaan dari CT scan untuk fototorak itu sensitivitasnya hanya 67% dan CT scan itu lebih tinggi 97% tapi mengapa kita tetap menggunakan fototorak pada fototorak kita langsung saja biar tidak terlalu lama keluar ya di fototorak sensitivitasnya 69% dibandingkan dengan tes PTCR tapi kenapa tetap kita gunakan kita lihat di Indonesia di Indonesia ini kita masih baik itu pun pekesmas maupun rumah sakit kecil terutama di daerah terpencil masih sangat membutuhkan adanya tes yang lebih cepat nah disini banyak kita dapatkan adalah foto-foto fototorak dapat kita laksanakan di samping itu disini biayanya lebih kecil kalau dibandingkan dengan CT scan dosisnya juga dosis radiasinya lebih kecil walaupun kegunaan CT scan itu tinggi tapi hanya rumah sakit tipe ke atas saja yang mempunyai CT scan sedangkan fototorak itu hampir di semua tempat baik itu rumah sakit maupun klinik itu sudah punya CT scan untuk gambarannya gambaran torak ini memang dari dari radiologi beragam ya tidak hanya langsung kita temukan yang dikatakan ground glass itu bisa juga normal pada wasa awal apalagi ketahanan tubuhnya baik saya rasa hasil fototorak akan juga akan baik tapi tidak ada masalah di situ karena ada masih jelas ya suara suara jelas 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 dokter Ari silahkan selanjut untuk untuk gambaran memang pas awal bisa normal tapi juga bisa kita temukan gambaran perkabutan yang kita bilang namakan ground glass atau ground glass opacity itu ada dibandingkan gorgeous opacity dibandingkan pada foto torak yang lain misalnya tvc dia ada gambaran khas untuk gambaran covid jadi walaupun misal kadang-kadang kita sering di dari klinis memberikan klinisnya apa tapi kami dari radiologi gambarnya kami langsung dapat oh ini kemungkinan besar covid ini kalau dari gambarnya seperti itu jadi harapan kami teman-teman sejawat minimal tertentu yang di garis depan di UGD dapat lebih oh ini lebih care terhadap pas pasien covid ada gambaran khasnya walaupun hasilnya tidak bisa optimal untuk ronsen ronsen torak tapi minimal kita jadi lebih care ini adalah kemungkinan pasien bukan pasien tvc ini sedangkan city scan ini kita katakan untuk fase awal pada fase awal menggunakan PCR negatif city scan dapat menemukan gambaran patologis jadi walaupun hasil PCR negatif tapi dari ronsen masih ada kemungkinan positif kalau di fototorak mungkin tidak jelas tapi di city scan kita dapat mendapatkan gambaran yang positif hampir di sini dikatakan 97% sensitivitasnya sehingga kami rasa sangat baik untuk pasien-pasien yang kita curigai adalah pasien-pasien covid apalagi ada gejala batuk ataupun sesak sangat sangat berguna sekali untuk pasien-pasien covid apalagi pada masalah endemik ini dimana yang kita kami sarankan untuk para klinisi menggunakan protokol CT adalah dengan teknik low dose CT scan tanpa kontras jadi tujuannya adalah kita melihat pankem parunya karena pankem parunya ini akan kita dapat lebih jelas menggunakan tanpa kontras sedangkan dari kontras kita untuk tujuannya adalah untuk melihat pembuluh darah hanya kekurangan di sini adalah pada CT scan dibandingkan fototorak radiasinya tinggi masih bisa kita dapatkan pada awal kasus itu normal apalagi dia tidak ada keluhan sama sekali untuk batuk atau pensesak tapi sedangkan pada pasien-pasien yang dengan ada keluhan yang sesak baik panas dan kita sudah curi penimuni tinggal kita mengarahkan lagi kemungkinan besarnya adalah 97% ini penimuni tapi kita harus yakinkan dulu ini penimuninya dari mana dari situ kita bisa dapatkan hasilnya 97% pasien adalah pasien COVID untuk darah pandemi ini kita harus lebih cepat mendeteksinya dibandingkan kalau kita hanya menggunakan rapid test maupun menggunakan PCR yang belum betul juga hasilnya negatif jadi bisa kita bandingkan antara penggunaannya oke pertanyaan saya Dr. Ari ya pertanyaan saya silahkan jadi begini kalau tadi dikatakan CT scan lebih valid dibanding PCR dan rapid test kalau dibanding rapid test saya setuju kalau dibanding PCR dimana goal standar pada kasus corona ini itu adalah PCR dimana bila PCR itu nanti positif maka kita akan memulai terapi coronavirus seandainya tadi dikatakan bahwa scan itu lebih valid daripada PCR atau rapid test artinya kita diizinkan bila scan itu menunjukkan kearah coronavirus kita diizinkan untuk memulai terapi COVID-19 maksudnya bagaimana mungkin tadi ada yang ada miskomunikasi dokter jadi kita untuk untuk diagnosa utama tetap menggunakan adalah tes PCR cuma disini kemungkinan besar hasil PCR itu belum positif karena ada jeda antara dia hasilnya positif baru kan ada waktu untuk menunggu hasil hasil hasilnya menunggu sewaktu kita menunggu mungkin satu hari atau tiga hari sampai titik setahu saya masih tiga hari apalagi luar Jawa ini bisa seminggu dua minggu gak cepat karena kita masih apalagi daerah saya balap apa itu hasilnya kita minta di Surabaya itu menunggu gak cepat bisa seminggu dua minggu baru kita dapat hasil apalagi pesawat lama transportasinya lambat itu kita menunggu lama itu bisa dibantu dengan di trial langsung kita bisa trial karena hasilnya setelah sepelitian itu hasilnya ada 97% sayang kalau kita menunggu hanya menunggu hasil PCR aja padahal kita kata sendiri susah untuk kita tidak di daerah semuanya mempunyai tes PCR yang seperti di Surabaya dan Jakarta setuju saya maaf dokter harik sama dokter Krishna maaf dokter harik sama dokter Krishna saya ini mau share aja bahwa ini ada kejadian ada kejadian saya gak usah share rumah sakit mana ini ada paksen dengan curiga suatu covid kemudian dilakukan pemerisaan screening dengan rapid test dan PCR waktu itu belum ada hasil tapi waktu operasi kita melakukan sesuai prosedur covid nah ternyata hasil PCR-nya itu negatif hasil rapid-nya negatif tapi DPJP waktu itu masih sangsi ini jelas ini covid akhirnya dilakukan CT scan dari hasil CT scan itu mengarah ke covid akhirnya ditunggu jeda setelah 10 hari tapi dia masih ditaruh di ruangan biasa post-op di ruangan biasa setelah 10 hari di PCR ulang ternyata positif jadi saya kira saya mendukung dengan pernyataan duterari tadi memang benar itu mungkin pengambilan kurang tepat atau apa tapi waktu itu memang DPJP tetap ngototot kalau hasil CT scan ini jelas bilang gitu dan gejalannya jelas jadi begini kalau yang setahu saya di Surabaya itu yang melakukan prosedur untuk pasien datang untuk coronavirus screeningnya dengan CT scan itu di Soloam tapi saya tidak tahu apakah hal itu ditanggung oleh BPJS atau memang biaya sendiri karena Soloam ada rumah sakit orang berduit kami yang di daerah itu agak sedikit keberatan apalagi kayak saya yang masih tipe C itu agak kesulitan kalau semua screening untuk dilakukan scan karena berhubungan dengan klaim BPJS jadi rumah sakit mungkin akan tekor kehabisan dana karena klaim CT scan-nya begitu mahal mungkin hubungannya sama itu tapi saya setuju cuman untuk Dr. Johan seharusnya itu pasien yang sudah cenderung ke arah corona itu sebaiknya tanpa menunggu hasil apapun kita sudah prepare untuk dimasukkan ke ruang isolasi saja dulu untuk keamanan itu itu mungkin miss juga karena pihak rumah sakit berakinan karena dari rapid dan PCR negatif iya betul tapi tidak apa-apa untuk kita kalau sudah menduga silakan untuk menggunakan ruang isolasi itu lebih aman untuk kita semua dan ingat Dr. Risna bahwa sekarang ini masyarakat juga pinter begitu kita periksa gini-gini mereka tanya macam-macam dan akhirnya mereka juga sering marah kita ini kayak dibikin dibikin penelitian saja katanya semua masa dianggap pasien covid padahal kita itu merasa sehat itu yang sering terjadi di lapangan seperti itu akhirnya rumah sakit satu rumah sakit LSM masuk koran masuk waduh rame jadinya rame betul tetapi Dr. Johan kalau kita balik para pikna itu kalau pasien yang ternyata bohong dan ternyata satu rumah sakit positif dan rumah sakitnya lockdown LSMA nggak ribut kan ya ya LSMA tentang wacana untuk telemedicine dok sesudah itu mungkin baru kita close meetingnya karena waktu juga disini 21.17 ya silahkan monggo dok wacana untuk telemedicine Dr. Krishna Dr. Mida atau Dr. Johan monggo ini diskusi bareng-bareng saja kayaknya yang bisa jawab ini Dr. Andi ini secara hukum gimana terus beliau kan juga bidang IT juga tahu kan gitu jadi beliau dokter IT juga mendukung kemudian hukum monggo Dr. Andi silahkan Dr. Andi tentang wacana telemedicine dok nah kalau malah aku jadi memang ini untuk undang-undangnya untuk telemedicine kita masih belum itu ya belum final ini masih banyak banyak sekali yang harus dibenahi baik dari undang-undang juga tahu sendiri teman-teman kita main apa namanya mainan internet aja kita aja masih ini masih pemerintah masih belum lancar gitu loh apalagi kita akan akan jadi kita masih itu masih masih menggodok ini semua sih yang untuk undang-undangnya juga karena tanpa undang-undang kita dari undang-undang yang lama kita tidak belum bisa memperbolehkan untuk telemedicine jadi harus ada undang-undang yang baru yang mengatur itu semua gitu loh dan juga internet yang penting internet ini harus itu harus harus lancar kita nanti telemedicine kita gak lancar malah jadi itu jadi salah paham belum lagi gak usah telemedicine kita pakai tanda tangan scan aja itu aja masih masih rancu sampai sekarang kan contoh contoh aja kan seperti kita tanda tangan sekarang tanda tangan untuk pasien-pasien covid untuk inform concern juga tanda tangan persetujuan itu kalau kita tanda tangan langsung pasien kertasnya terkontaminasi kan gitu sehingga para petugas medis bisa tertular ada beberapa rumah sakit yang sudah pakai tanda tangan kayak SIM yang pakai apa namanya pakai tanda tangan scan kalau gak salah tapi kan tidak semua rumah sakit punya dan itu juga kalau pas trouble juga repot juga makanya telemedicine tetap itu tetap harus memperhatikan undang-undang dulu kita gak bisa kita adakan tiba-tiba mengadakan seperti itu sepertinya belum itu belum belum bisa nanti nunggu nunggu itu dulu nunggu undang-undangnya dulu aja walaupun saat ini sudah ada mungkin kayak halodok ataupun apa namanya yang pakai aplikasi kita konsultasi pakai aplikasi itu pun juga masih masih dipertanyakan kadang-kadang istilahnya gini kita kan ada undang-undang apa namanya perikatan terapetik jadi itu juga punya legalitas hukum sendiri kalau kita pakai telemedicine kan kita gak bertetap muka bagaimana kita untuk perjanjian untuk terapetiknya itu sendiri mungkin itu kalau saya tunggu aja undang-undangnya dulu jadi saya gak bisa mengiyahkan ataupun tidak tidak bisa kalau memang itu nanti new normal ternyata berjalan seperti itu mengharuskan ya kita pakai itu itu pun juga untuk kepentingan teman-teman sejawat baik medis para medis itu aja sih mungkin masih ada yang menambahkan dok ada sekitar waktu 10 ini ada share di grup ini di kiri gambaran pada foto dok silahkan untuk menambahkan ilmu minimal lebih paham dok ya siap ini gambaran foto torak normal ini pasien covid dok belum muncul belum muncul dok belum dicoba lagi dok 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 masih belum bisa ya speakernya iya keluar dok dok belum mau mau sebentar lagi sebentar lagi nah sip sudah ya sudah siap mau dok oke ini ada dua gambaran satu gambaran foto normal satu yang sebelah ini ini normal kalau kita bilangkan yang kanan ini yang kiri ini yang normal gambarnya seperti ini dok ini yang covid covid itu dia paling banyak di perifer perifer itu maksudnya perifer adalah dari tepi ini ini tepi misalnya ini lebuskan paru kanan paru ini sudah ada hasil swabnya ya dok ya positif swab ya ini ini hasilnya sudah sudah ada dok sudah sudah ketemu tapi sudah sudah gak beberapa hari baru kita dapatkan tapi sudah ada hasil swabnya sudah positif ini dok ini gambarannya dia ini buat tepi kemudian ke tengah dok biasanya seperti itu paling gambaran khasnya ini seperti ini kita sudah bisa cerita covid dok sedangkan kalau tibi kan kita biasanya dapat gambaran GGU-nya dari atas dok sedangkan ini kita dapatkan mulai dari tepi tapi kemudian ke tengah kemudian saya coba lagi dok ini juga pasien covid dia kirinya dari tepi ini dok dari tepi ini dari tepi dia menuju ke tengah jadi maksudnya dari tepi ini dari tepi itu kelihatan lebih tebal dok dari tebal ini juga lebih tebal kemudian dia menuju ke tengah nah itu maksudnya dari tepi dan biasanya dia kanan kiri paling sering seperti itu nah ini juga gambaran CT scan mungkin ya ini pasien laki-laki 40 tahun hasil tes covid-nya positif keluhannya adalah dengman tinggi dan batuk nah ini kita temukan dari tepi semua rata-rata dari tepi itu gambaran kasnya dok dibandingkan kita gambaran dari ini sudah kira-kira ini walaupun tanpa ini tak asarkan klinisnya mendukung kita bisa langsung mengatakan ini pasien kebukiran besar dari pasien covid-nya sekarang dari tepi ini sudah kiri khasnya sesuai beda dengan pasien atau penemoni biasa ini ini potongan aksial ini potongan sakital ini koronal jadi sudah dari tepi-tepi ini nampaknya kabaran positif untuk covid ini juga pasien wanita 5-40 tahun ini pasiennya semua sudah meninggal pasien covid-19 pedemoni demam keluarnya sudah capek dan batuk ini dari tepi juga ini lobus superior ini lobus medius ini lobus superior ini lobus superior kalau kiri kan ada dua lobus yang kanan tiga lobus ini dari tepi-tepi rata-rata mereka jadi kabaran KKO atau grogla sapasitinya dimulai dari tepi ini ini anggap saja hari pertama hari berikutnya dia sudah tambah positif hari kelanjutnya dia tambah positif ini FUC beda sama ini 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 FUC ini ini grogla sapasitinya ini tambah lama tambah parah mungkin itu saja kami share jadi intinya ciri khasnya mereka untuk dari fototorak maupun CT scan itu dimulai dari tepi dan biasanya berat bilateral dan banyak secara secara ada yang positif mengarah klinis ke arah sana kalau misalnya rapi tes maupun PCR-nya belum sekarang saya dapat dilaksanakan CT scan maupun fototorak mungkin itu saja dok bisa kami share untuk radiologi benar-benar bisa membantu sama teman terima kasih terima kasih dokter Ari terima kasih banyak dokter Ari sebelum acaranya kita akhiri ini waktunya sudah 21.26 jadi mungkin sampai 3 jam dokter Ayu sudah begitu lama sharing-sharing ilmu terima kasih banyak juga semua yang hadir para senior semua banyak ya tadi mencapai 70-an ya dokter Andi terima kasih banyak tentang antusiasmenya untuk mengikuti webinar pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa sambung lagi dokter Nandi ada dokter Nandi juga ada dokter Adi banyak sekali para senior yang juga kebetulan gabung ya dokter Krishna ada yang ya Monggo ada yang mau disampaikan dokter Krishna iya tadi itu sepertinya saya melihat wajahnya dokter Hamida itu mau ngirim rekening gitu mau nomor rekening mau ngirim ya dokter Hamida apa tuh rekening apa tuh saya nunggu saya nunggu nunggu rekening bukan mengirim saya saya pengen sekali menunggu teman sejawat psikiatri karena saat ini penting sekali untuk kita karena itu ada dokter Hesti ya dokter Hesti dokter Hesti sampai kapan ini seperti ini terus belum lagi stigma dari masyarakat terhadap tenaga kesehatan ada yang minggu depan minggu depan ciwa oke jangan dihabisin sekarang iya iya silah nanti kita lalu lagi terus kemudian kita gagas lebih baik mudah-mudahan selain e-sertifikat juga e-sertifikatnya kita bisa cantumkan idinya ya dok berapa SKP tadi sudah saya hubungi idinya cuman ada beberapa persyaratan ternyata ada proposalnya kalau mau ada proposalnya kalau misalnya mau berkenan untuk ada SKP-nya jadi mungkin waktunya yang kita serius ya gitu proposal kan bisa dibuat ya Bu ah iya bisa proposal bisa dibuat sip oke nah ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh para senior sebelum kita close zoom meeting kita pada malam hari ini yang pasti yang pasti ya di Anu harus dirutinkan kayak gini biar berkah gitu kan ya ilmunya berkah ya dok itu buat ulang lagi dok lintas alumni nah ya nanti dibuat lebih besar untuk lintas alumni ya dokter Andi siap siap oke oke ya terima kasih banyak untuk semuanya saya tutup ya cara pada malam hari ini mohon maaf lahir dan batin untuk semua kekurangan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ayu mas mas Andi maturnu semuanya mas Andi rahmansyah mudah terima kasih sama-sama say barokat pola leonan pola leonan aku penasaran ini selamat menikmati